Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube Klobot Kali ini kita akan lanjut bahas tentang tutorial penggunaan si monitoring toko Tonton sampai habis ya, dan jangan di skip Oke, akhirnya sampai juga di tutorial penggunaan tools monitoring toko Bagi teman-teman yang belum sempat kenalan sama Montok Bisa nonton video sebelumnya ya, linknya akan saya taruh di description box Sebagai tahap awal, kita akan belajar dulu cara menambahkan profile toko di Montok Nah, untuk nambahin profile sendiri ada dua cara Yang pertama, manual satu persatu, dan yang kedua bisa secara massal Kalau untuk menambahkan profile satu persatu, caranya gampang Yang pertama, kita klik dulu tambah profile baru Terus kita lengkapi datanya Untuk profile name adalah nama toko, jadi bisa kita isi pakai nama toko kita Untuk marketplace, kita pilih sesuai dengan marketplace yang akan kita input Kali ini saya akan ambil contoh menggunakan marketplace Tokopedia saja ya Setelah itu, untuk username kita isi dengan email akun kita Lanjut, untuk pengisian passwordnya Di sini kan saya sudah menyiapkan data toko, jadi tinggal di copy paste saja Kalau sudah terisi semua, bisa langsung kita klik create profile Nah, karena profile sudah terisi, kita bisa langsung login nih Caranya gampang, cukup klik titik tiga yang di sebelah kanan ini Terus klik start login Habis itu, kita buka chrome ketip-ketip yang muncul untuk mengisi OTP-nya Terus kita klik start login Kalau sudah, tinggal cek di proses monitor Kira-kira ada perintah klik resume ataupun enggak Kalau memang ada, kita wajib klik resume-nya ya Lanjut, cara kedua untuk menambahkan profile secara massal Langkah pertama, kita klik dulu icon export atau import profile yang ada di bawah sini Terus klik download di sini untuk mengunduh template input massal Kalau sudah, kita buka hasil unduan tadi Dan tinggal diisi sesuai dengan jumlah profile kita Di sini saya akan ambil contoh untuk tiga profile aja Untuk pengisiannya, datanya sama Kita wajib mengisi profile name, profile type atau jenis marketplace-nya Email dan juga password Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya keisi, kita klik save Lanjut, kita buka tools montoknya lagi Klik icon export import profile Terus klik choose file Dan masukkan data yang sudah kita isi tadi Kalau sudah, klik import profile Maka si montok sudah nyimpen data semua profilnya Tapi ingat ya, ini belum login Untuk login secara massalnya ada dua pilihan Bisa pakai auto login all profile Atau auto login belum login Auto login all profile ini berfungsi untuk melakukan login profile Baik itu yang sudah login maupun yang belum login Terus yang kedua ada auto login belum login Yang dipakai khusus untuk melakukan perintah login profile yang belum login aja Coba kita praktek pakai yang auto login belum login ya Kalau sudah, tinggal klik chrome yang muncul aja Seperti biasa buat masukkan OTP Baru lanjut cek ke proses monitor Untuk mengecek apa proses ini sudah berhasil FYE, proses auto login ini akan berjalan otomatis ya Kita cuma perlu buat masukkan OTP sama cek proses monitor apakah sudah berhasil Nah, kan semua profile sudah ada di montok dan sudah berhasil login Tapi ini tuh belum dimonitor sama si montok Untuk itu kita perlu nyalain dulu yang namanya tombol bot yang ada di pojokan sini Oke, kita nyalakan dulu botnya Nah, fungsi dari bot sendiri adalah untuk mengecek data tiap perubahan notifikasi yang terjadi di monitoring Data yang dimaksud itu berupa chat, diskusi, pesanan baru, pesanan di proses, dan juga pesanan bermasalah Kalau pengen menangani chat, kita tinggal buka notifikasi dari monitoring toko Klik sekali saja dan tunggu beberapa saat sampai prosesnya berkedip-kedip dan kita buka Setelah itu kita bisa langsung membelah chat tersebut Contohnya seperti ini Sudah deh, selesai Gimana? Gece badai kan toolsnya? Pasti pada nggak sabar ya mau pakai Oke deh, kayaknya segitu dulu tutorial kali ini Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya di next video Kalau merasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Agar tidak ketinggalan info dan kita bisa sharing bareng Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya